Periode MAF tahap pertama yang terbentang antara tahun 2010 hingga 2014 merupakan masa-masa chuan bagi industri pertahanan Korea Selatan. Jakarta menguncurkan belanja mesin perang ke Seoul lebih dari 2 miliar USD untuk berbelanja beragam karya anak bangsa Korea Selatan. Uang tersebut didapatkan melalui skema pinjaman luar negeri atau PLN yang sebagian besar berasal dari lembaga keuangan negeri yang pernah dipimpin oleh Jun Dohwan. Bermodalkan pinjaman tersebut, Indonesia memborong kapal selam, kendaraan lapis baja, pesawat latih turboprop, pesawat latih pancargas, dan lainnya. Masa peruntungan Korea Selatan dalam pasar sistem senjata Indonesia mulai berkurang di era MAF fase kedua yang terhentang pada 2015-2019. Di masa itu, impor mesin perang Jakarta dari Seoul yang signifikan cuma pembelian lanjutan tiga kapal selam DSMA-209-1400 dan pengadaan tambahan KT-1B. Apadaya, Kementerian Pertahanan hingga sekarang menolak aktifasi program kapal selam karena sejumlah alasan teknis terkait tiga kapal selam yang sudah didatangkan pada periode MAF sebelumnya. Berbeda dengan kapal selam DSMA-209-1400, Medan Merdeka Barat melaksanakan aktifasi kontrak akuisisi KT-1B. Pada periode 2020-2024, yang merupakan etapa ketiga dan terakhir MAF, Indonesia kembali memesan KT-1B dan T-50. Kedua program itu dibiayai oleh PLN bernilai total sebesar 304 juta USD. Akuisisi kedua tipe pesawat terbang keluaran KAI dilaksanakan karena attrition rate KT-1B dan T-50 di negeri ini agak tinggi, sementara kebutuhan mencetak penerbang baru cukup tinggi. Sebagaimana diketahui, KT-1B dan T-50 agak sering mengalami eksiden yang berujung pada total loss, bahkan termasuk gugurnya beberapa penerbang TNI Angkatan Udara. Namun sayang, Jakarta nampaknya tidak berjuang secara optimal untuk mendapatkan offset yang maksimal dari KAI terkait pembelian berulang KT-1B dan T-50. Tidak berlebihan apabila Indonesia menjadi salah satu global supply chain untuk pesawat yang ditenagai oleh Pratt & Whitney, Canada, PT-6A62 turboprop engine, dan General Electric F-404Gi-102 turbofan engine tersebut. Bukankah Jakarta telah bersedia memborong banyak kedua jenis pesawat terbang, sekaligus menjadi first export customer? Terima kasih telah menonton!